Meningkatnya jumlah kendaraan dan pengunjung pasar maupun tempat-tempat keramaian yang menggunakan fasilitas umum mendorong legislator dan eksekutif mengkaji wacana penggunaan sistem parkir scan barcode. Hal tersebut dikarenakan selain eranya digitalisasi juga meningkatkan pelayanan lebih efektif dan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir makin berkualitas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan agenda penyampaian hasil tindak lanjut evakuasi gubernur tidak ada perbeda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 dan penyampaian rancangan KUA-PPAS perubahan APBD Kabupaten Batang tahun anggaran 2024 berlangsung cukup lama. PLT Sekretaris Dewan membacakan agenda rapur dan dilanjutkan pejabat Bupati Lani Dwi Rejeki mewakili eksekutif menyampaikan laporannya di hadapan para anggota sidang. Menanggapi usulan supaya pemerintah Kabupaten Batang untuk menindaklanjuti wacana perubahan sistem penarikan retribusi parkir untuk tidak konvensional yakni dengan memanfaatkan kecagihan teknologi yang ada. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan parkir biar lebih maksimal dan tidak membuat ribut masyarakat. Pejabat Bupati Lani Dwi Rejeki mengatakan harus melakukan kajian mendalam terkait perubahan sistem atau teknis penarikan uang parkir tersebut. Meskipun PAD dari sektor pendapatan parkir sudah memenuhi target dan belum diketahui adanya kebocoran, usulan dengan menggunakan barcode untuk menarik parkir juga sangat menarik dan meringankan pekerjaan di lapangan. Parkir akan menggunakan sistem barcode atau sebagainya apa itu? Ya itu perlu kajian ya mas, karena itu menyangkut pendapatan daerah. Kita meminta kebijakan terkait dengan pendapatan tentunya kajian, kajian yang benar-benar real. Sehingga nanti hasil kajian itu bisa diterapkan dan kita juga mengeliminir segala bentuk risiko. Kita kajian dulu. Wacana tersebut sudah lama mengemuka, tidak lain supaya pendapatan asli daerah bisa lebih baik lagi, khususnya dalam melayani masyarakat untuk lebih baik dan humanis.